Kedatangan para kru dan pembalap MotoGP disambut irama Gendang Belek, Pengalungan Selendang, dan Sapu. Demikian informasi yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusran Hadi melalui akun Facebook pribadinya pada Minggu 13 Maret 2020 malam. Malam ini, para kru dan pembalap mulai berdatangan. Disambut Gendang Belek, Pengalungan Selendang, dan juga beberapa pemakaian sapu menjadi prosesi penyambutan bersama Pak Asisten dan Bu Asisten. Tulis Yusran Hadi di akun Facebooknya. Yusran Hadi tak lupa mengunggah beberapa foto suasana penyambutan para kru dan pembalap MotoGP. Terlihat pengalungan selendang dan sapu kepada para pembalap. Juga, para penabuh Gendang Belek sedang beraksi. Seperti diwartakan sebelumnya, sejumlah pembalap MotoGP dan kru sudah tiba di Bandara Internasional Lombok atau BIL pada Minggu 7 Maret 2022, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kru dan pembalap yang tiba malam ini merupakan rombongan pertama yang akan disusul oleh para pembalap lainnya dalam beberapa hari ke depan. Para pembalap dan kru yang tiba di Indonesia hari ini sebelumnya menjalani balapan seri pertama di Sirkuit Losail, Qatar pada 6 Maret 2022 lalu. Berdasarkan pantuan tribunlombok.com, para pembalap keluar melalui pintu kedatangan Bandara Internasional Lombok sambil membawa kopar. Dari Bandara Lombok, mereka langsung menuju hotel masing-masing yang terletak di kawasan Mandalika. Perjalanan mereka ke Mandalika dikawal ketat aparat kepolisian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!